Hai padahal kami bisa bayar mobil itu adalah dari uang dari menarik bagaimana kita akan dapat uang kalau akunnya disuspend ini adalah praktek-praktek premanisme ini yang tidak bisa diteruskan Bapak Presiden tidak boleh ada praktek-praktek apakah saya harus mengatakan bahwa praktek-praktek ini adalah praktek feodalisme saya kira anda semua bisa menjawab ini adalah praktek apa kita dipungsikan akan ratusan ribu driver berserta keluarganya maka berulang-ulang Bapak Presiden Bapak Presiden yang mulia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo yang saya muliakan bantu kami bantu kami betapa ini sangat penyiksa kalau memang tidak kasih kerjaan bilang tidak kasih kerjaan tapi ini biarkan driver tahunya akun kita tidak ada masalah kami mohon Bapak Presiden turun kemudian adakan audit forensik digital dari program apakah benar kami dapat diskrimasi kalau ditanya grab selalu bilang tidak ada diskriminasi diman turun kalau ditanya bilang begitu tetapi kalau ingin melihat sebenarnya maka harus diaudit Bapak Presiden Bapak Haji Insinyur Joko Widodo yang kami melihatkan saya adalah salah satu driver yang berada di bawah naungan PT TPI melanjuti pembicaraan yang telah disampaikan oleh kawan kami bahwa memang benar kami tergabung kepada PT TPI setelah satu driver yang tidak memiliki unit mobil yang diarahkan pada saat kami bergabung dengan berbagai macam flyer dan hal-hal yang dijanjikan yang sangat menghidupkan terutama di dalam konteks apa yang tidak dijadikan satu perjanjian hanya ada satu lembar surat belakang yang dikatakan sebagai loyalitas apabila kami telah bekerja selama lima tahun dan menjadi ranah untuk penukaran satu unit mobil tetapi ketika ini berjalan setelah kami memantau dari 2016 ketika saya mulai bergabung pada tahun 2018 awal yang kami terima itu memang sangat bagus tetapi akhirnya kenyataannya semakin kemarin semakin bagus dari 12.000 yang kami lakukan ini saatnya hanya tinggal di hari ini dengan berbagai pengetahuan ranah yang mereka bikin dan menurut saya adalah pengetahuan-pengetahuan berbagai pengetahuan yang mereka bikin hal ini sangat tidaklah sesuai dengan manusia terutama dengan apa yang mereka lakukan kepada kami dengan mensuspend semua akun kami yang padahal secara kalau dihitung ketika akun itu tidak disuspend pun itu adalah merupakan kemasukan bagi kami juga kemasukan bagi kredit pilih 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 ini kenapa hal ini sampai disilangkan memang disengaja menyambut rumah apa yang telah disangkutkan oleh pasukan Wiono itu adalah pengetahuan yang terakhir dengan program kepemilikan 5 tahun dalam jangka 5 tahun kami bekerja kami dapat memiliki unit yang kami pakai sehari-hari saat ini ada saudara-saudara kami yang sudah mencapai 4 tahun rata-rata 2 sampai 3 tahun pada masa-masa ini mobil sudah kami bayar kurang lebih hampir lunas untuk yang 3 tahun yang 4 tahun sudah lunas dan sudah lebih daripada cukup jangan lupa subscribe ya